Fuji seolah tak pernah lepas dari sorotan publik. Apalagi terkait kisah asmaranya. Usai putus dari Tarik Halilintar, adik ipar mendiang Vanessa Angel ini dikabarkan dekat dengan beberapa pria. Pria yang digosipkan pun bukan orang sembarang. Mulai dari pesepak bola hingga anak orang kaya. Mereka yang pernah digosipkan dekat dengan Fuji adalah Asnawi Mangkualambahar. Laki-laki asal Makassar yang juga kapten tim nasional sepak bola Indonesia. Ada pula El Rumi, Adhala Naufal, Irzan Faik, hingga Gonzalo Al-Ghazali. Sempat pula digosipkan dekat dengan Satria Ananta. Seorang taruna TNI terbaru, Fuji dijodoh-jodohkan dengan Ferrel Bramasta. Itu setelah keduanya bertemu dalam sebuah vlog. Fuji menyambangi rumah Ferrel dalam kesempatan itu. Tidak sekadar bertanu, Fuji bahkan menjelajahi rumah artis tersebut. Di vlog tersebut, keduanya nampak akrab, bahkan membahas hal-hal yang personal. Termasuk kisah cinta Ferrel dengan Natasha Wilona. Tak disangka, Ferrel tanpa malu-malu menunjukkan fotonya dengan Natasha Wilona pada Fuji. Lucu banget lagi fotonya. Boleh dikasih lihat nggak? Ujar Fuji sembari memegang foto-foto kenangan Ferrel Bramasta dan Natasha Wilona. Nggak apa-apa, kalau itu kan semua orang tahu, timpal Ferrel. Fuji kemudian menunjukkan foto mesra Ferrel Bramasta dan Natasha Wilona yang ia pegang. Tampak dalam foto tersebut keduanya sedang berada di transportasi umum. Ferrel Bramasta mengenakan kaos putih memegang koper sembari berpegangan. Diketahui, Fuji juga baru-baru ini dikisipkan dengan Satria. Itu mencuat usai Fuji mengunggah fotonya bersama seorang pria. Belakangan diketahui adalah Satria. Fuji juga pernah membagikan foto saat sedang dibonceng dengan motor gede oleh sosok yang diduga Satria Ananta. Selain itu, Fuji juga sempat mengunggah foto tangannya yang sedang digenggam oleh seorang pria. Diduga, pria yang menduga menggenggam tangan gadis kelahiran 2002 itu adalah Satria Ananta. Sampai saat ini, keduanya belum mengonfirmasi soal gosip tersebut selain itu. Mihaya Zalindra Bakri anak sulung Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ternyata ngefans berat dengan artis yang tengah naik down ini. Ya, tak banyak yang tahu, rupanya Mihaya sangat menyukai sosok Fuji. Saking ngefansnya, ia sampai histeris saat disapa oleh Fuji. Sontak hal itu membuat Ardi Bakri sang ayah sampai kaget. Dilansir grid ID dari akun Instagram lambeh underscore was underscore was pada minggu, 25 Februari 2024. Nia Ramadhani tampak merekam aksi bersemangat Mihaya ketika melihat video Fuji. Dalam video tersebut tampak Mihaya yang ekspresif dan berteriak ketika disapa oleh Fuji dalam live. Mihaya bahkan menyimpan video Fuji tersebut. Halo Mihaya salam kenal ya, ujar Fuji dalam video tersebut. Aa, teriap Mihaya yang membuat Ardi Bakri ikut berteriak. Saking senangnya, Mihaya kembali mengulangi video sapaan Fuji ini. Dengerin yang bener belakangnya, ujar Nia Ramadhani. Halo Mihaya salam kenal ya, semoga kita bisa ketemu, main bareng, jalan bareng, ujar Fuji. By the way kamu cakep banget, sambungnya. Diulang lagi, kata Ardi Bakri saat putrinya mengulang-ulang video tersebut. Netizen pun memberikan komentar atas unggahan ini. Aku juga waktu bisa foto sama RI1 juga jingkrak-jingkrak di jalan, tulis akun di andra underscore hernawati. Aku aja jika disapa yang kita fans pasti jungkel balik juga dong, tulis akun putbai266. Hebat tapi Ramadhaniya Bakriye dia gak gengsi mengakui. Love-love buat niat, tulis akun veres underscore azahra. Berstatus duda, Mayor Teddy banyak digosipkan dekat dengan sejumlah nama perempuan. Kali ini netizen justru menjodoh-jodohkan Mayor Teddy dengan Fuji. Haji Faisal pun buka suara terkait ulah netizen yang menjodohkan Fuji dengan Mayor Teddy tersebut. Seperti diketahui, dunia maya bekalangan dihebohkan dengan viralnya Mayor Teddy. Mayor Teddy bahkan dialu-alukan kaum hawa karena ketampanan dan wibawanya namun, tidak sedikit yang menjodoh-jodohkan Mayor Teddy dengan sejumlah publik figur.